Ruli Nere, latih timnas sepak bola putri Indonesia, sudah memiliki 23 pemain. Mereka dipersiapkan untuk piala AFF 2019 di Thailand dan SEA Games 2019 di Filipina. Salah satu pemain yang masuk timnas adalah Febriana Kusumaningdung. Dia menjadi pemain timnas Indonesia untuk sepak bola maupun futsa. Febriana lahir dan besar di Selogiri. Dia lahir pada 2 Februari 1994 dari pasangan Bambang Mirmawan dan Sulastri. Sejak usia kanak-kanak, Febriana sudah sering bermain bola bersama teman-teman lahi-lakinya di lapangan desa. Bakatnya mengalir dari bapaknya yang jago bermain bola di Selogiri. Aktivitas pendang bola ini dilakukan Febriana hingga sekolah di SMA Negeri 1 Muter, Sukoharjo. Saat itu, Febriana sering bermain futsal bersama rekan-rekan prianya di SMA. Maklum, tidak ada teman cewek yang mau mandi keringat di lapangan futsal. Setelah lulus SMA, Febriana sempat bekerja sebagai satpam selama 6 bulan. Namun, dia berhenti bekerja karena dipanggil ikut seleksi timnas sepak bola putri Indonesia untuk AFF Women's Championship 2015 di Hu Chi Minh City, Vietnam. Sayangnya, Febriana tidak lolos masuk timnas. Tidak lolos seleksi timnas AFF 2015, Febriana ditarik klub futsal bintang timur Surabaya. Klub ini berlagak di Liga Women's 9 Futsal Profesional. Tak lama di klub futsal bintang timur Surabaya, Febriana pindah ke Lampung Angel. Hingga pada 2017, dia bergabung ke klub futsal kebumen United Angels. Di musim pertamanya di kebumen United Angels, Febriana pun langsung membawa timnya di peringkat keempat Liga Futsal Profesional Putri. Febriana yang bermain di posisi pivot atau penyerang ini kembali dipanggil seleksi timnas sepak bola putri untuk SEA Games 2017. Namun, kembali Febriana tak lolos seleksi. Upaya Febriana memakai seragam timnas terwujud. Dia terpilih masuk dalam timnas futsal Indonesia dalam AFC Women's Futsal Championships 2018 di Thailand. Di ajang Women's Futsal Championship 2018 ini, Febriana menyumbangkan satu gol ketika mengalahkan Hong Kong 2-0. Dia juga membuat gol saat lawan Thailand yang berakhir imbang 1-1. Di babak delapan besar, Indonesia kalah melawan Vietnam 2-1. Satu-satunya gol kegahang Vietnam diciptakan oleh Febriana. Di futsal, Febriana melesakkan 18 gol di Women's Pro Futsal League Wanita WPFL 2019. Namun, gol-gol yang diciptakan bersama kebumen United Angels itu tidak mengantarkannya menjadi top score. Di lapangan sepak bola, petajaman Febriana menorehkan prestasi. Di piala Pertiwi 2019, Febriana membela tim sepak bola putri Sumatera Selatan. Tak hanya juara, Febriana juga memperoleh gelar top score. Dia mencetak 7 gol dari 6 pertandingan. Prestasi dan kinerja Febriana yang konsisten dilirik oleh Ruli Nere. Pelatih timnas sepak bola putri Indonesia ini membawa Febriana ke piala AFF 2019 di Thailand dan SEA Games 2019 di Filipina. Dia membela merah putih di kedua lomba itu bersama 22 pemain putri lainnya. Sedulur kabar Wanagiri, Amun kusupan deh, like, subscribe, sekalian klik notifikasi. Maturnuon! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!